Dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu, kita menghadapi kondisi cuaca dan iklip yang berubah-ubah. Kadang-kadang panas, kemudian dingin atau musim hujan. Kadang lebih basah, kadang lebih kering, ataupun normal-normal saja. Masuknya awal musim hujan dan kemarau juga kadang maju, kadang mundur. Seperti negara lain, Indonesia juga pada saat ini sudah mengalami dampak dari pemanasan global. Kita sering dihadapkan kepada kondisi-kondisi kelima ekstrim. Kita sering dengar banjir, kekeringan sudah terjadi di mana-mana hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan kita pun sering dengar masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, umpamanya hari melautnya sudah jauh berkurang dibanding masa lalu. Kenapa? Karena kondisi ekstrim yang sering terjadi, sehingga mereka pun tidak bisa lagi melaut. Kemudian juga wilayah-wilayah pantai juga mengalami kerusakan yang parah pada saat terjadi ROPS, umpamanya. Di masyarakat pedalaman yang tinggal di kawasan juga mengalami masalah kena kondisi-kondisi kemarau yang panjang, itu meningkatkan juga risiko kebakaran, sehingga itu menyebabkan terganggunya aktivitas keikutan ekonomi masyarakat. Perubahan iklim terjadi, tetapi terkadang tidak kita sadari. Masyarakat lokal harus tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Mereka juga beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi. Perubahan iklim ini yang juga terjadi di kawasan Taman Nasional Danau Sentarung. Masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan Danau Sentarung harus beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Pekerjaan mereka sebagai nelayan dan petani madu hutan mulai berdampak akibat dari perubahan iklim tersebut. Kami dari NTFPEP Indonesia bekerja sama dengan mitranya, melakukan kajian di RRCCA di dua desa di Danau Sentarung. Dua desa tersebut adalah Dusun Pengerak dan Desa Leboyan. Mengapa kami memilih kedua desa ini? Satu, karena kami sudah cukup lama bekerja dengan dua komunitas di dua desa tersebut. Yang kedua, tentunya kami punya mitra yang sangat baik, yaitu Riak Bumi, yang selama ini juga cukup intensif mendampingi masyarakat di kedua desa tersebut. Nah, perubahan iklim di kedua desa tersebut khususnya pada tahun 2010, di mana terjadi banjir besar dan cukup lama di seluruh Danau Sentarung. Nah, dampaknya kepada Dusun Pengerak susah untuk memanen bemban. Mereka harus menyelam dan menurut mereka ini berbahaya, karena pada saat musim banjir ada banyak ular air yang mungkin bisa menjadi hambatan. Sedangkan di Dusun Leboyan, desa Leboyan, panen madu tidak ada sama sekali, karena beberapa tikung terendam oleh banjir pada tahun tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2012, terjadi kemarau yang panjang, nah, mengakibatkan juga hal yang tidak baik bagi kedua desa tersebut. Di Dusun Pengerak, mereka kesulitan untuk memasarkan hasil kerajinan bembannya, karena mereka harus berjalan cukup jauh untuk sampai kepada pasar. Sedangkan di desa Leboyan, juga mengalami hal yang sama, madu tidak ada, karena kemarau yang panjang dan juga adanya kebakaran yang bisa menghambat produksi madu. Kami kira kan iklim itu enggak bisa berubah, ternyata itu terbukti juga bisa berubah. Lalu kan ada yang kemarau, sak-sak ketahuan, ada yang banjir ketahuan, seperti sekarang nih, enggak tentu arahnya. Bulannya berapa, banjir bulannya berapa, enggak tahu itu. Sudah kejadian itu. Melalui proyek kemitraan ASEAN Swiss pada Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim, Non-Timber Forest Product Exchange Program atau NTFPEP bersama dengan para mitra, melaksanakan kajian kapasitas partisipatif dan kerentanan atau PCVA untuk memulai proses integrasi pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim atau DRRCCA di masyarakat dengan mata pencaharian berbasis hasil hutan bukan kayu. Inisiatif ini dilakukan dengan tujuan memfasilitasi mekanisme dan inisiatif antara pemerintah dan mitra masyarakat sipil untuk meningkatkan peran hutan kemasyarakatan dan kebijakan perubahan iklim dan penerapannya. Inisiatif ini juga nantinya akan menjadi pengembangan strategi kehutanan berbasiskan adaptasi dan upaya pengurangan resiko dalam kerangka yang lebih luas. Program ini juga untuk memberi pemahaman kelembagaan tentang konsep dan unsur-unsur pendekatan dalam mengintegrasikan DRRCCA yang berbasiskan mata pencarian dari hutan. Sebenarnya, dalam kesempatan ini, kami menggantikan DRR dan CCA sebagai strategi yang berlaku. DRR adalah lebih berada pada pembuatan dan sistem dengan cara sistematik untuk menanggalkan risiko tersebut yang juga menanggalkan risiko tersebut. Kita juga berlaku untuk adaptasi kerana ini tersebut bukan hanya aktivitas tersebut, tetapi juga tersebut yang berlaku yang berlaku di sektor klima-sensitive. Jadi, mereka perlu adaptasi. Jadi, itu sebabnya kami berlaku dengan kerja kita berlaku di DRRCCA. Ini projek tersebut berbualan under the ASEAN-Swiss Partnership on Social Forest and Climate Change Project where MTFPEP is one of the partners. Program ini dilakukan dengan mengumpulkan data seperti statistik dasar iklim yaitu curah hujan, suhu, angin, pola musiman, proyeksi iklim, dan skenario jangka panjang. Ahli iklim harus mengumpulkan data-data sekunder tentang iklim dari beberapa sumber lembaga dan membantu mitra lokal dalam mengumpulkan dan merekonstruksi sejarah data tingkat iklim komunitas. Juga akan membuat proyeksi perubahan iklim untuk masa 30 sampai dengan 50 tahun yang akan datang pada daerah penelitian. Bagaimana perubahan iklim ini kemungkinan akan mempengaruhi frekuensi, intensitas, dan distribusi resiko. Ahli iklim juga akan menggunakan data tidak langsung seperti pola tanam, aliran sungai, dan indikator lingkungan lainnya. The steps, there are actually a lot of steps, but the major ones is that we're going to have some preliminary activities, including, you know, meeting with partners, consensus building, and all. After that, we agreed to do a field work which is using the tool called PCBA or Participatory Capacity and Vulnerability Analysis. We will do a first field work where we will interview communities through focus group discussions using special tools on participatory learning and action. And we'll have also a second field work to happen two months from now where we will validate with the community those data, the analysis, and findings that we did in the first field work. and then we'll have some post field work like when we have formulated the community-based DRR-CCA plan, we will pilot those priority adaptation options. Kajian DRR-CCA menggunakan metodologi tertentu. Pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Satu, kegiatan awal. Tahap awal kajian ini melakukan persiapan untuk memfasilitasi pelaksanaan DRR-CCA, terutama untuk isu-isu penting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks yang berbeda serta mempertimbangkan kebutuhan eksplisit mitra dan masyarakat. Dua, penelitian iklim atau penyusunan informasi iklim relevan yang dilakukan oleh ahli iklim. Kegiatan ini pada dasarnya mengacu pada proses melibatkan ahli iklim untuk melakukan studi iklim setempat. Dari situs PCVA, diusulkan untuk memasukkan pengumpulan data iklim dasar, statistik, dan proyeksi iklim pada cakupan yang lebih kecil atau downscaling, dan skenario untuk tahun 2020 dan 2050. Tiga, persiapan tim kerja di lapangan. Pengaturan tim kerja DRR-CCA harus diikuti dengan orientasi tim dan perencanaan, identifikasi atau pemilihan lokasi, pembahasan desain penelitian dan pertemuan tim pada ahli iklim dan hasil penelitian iklim. Empat, kerja lapangan. Untuk kerja lapangan diusulkan untuk dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, untuk memberikan waktu bagi pengumpulan data terutama melalui diskusi kelompok terfokus dengan desa. Analisis data dan konsolidasi. Kedua, kegiatan validasi data dan temuan berbasis masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dan perencanaan adaptasi mata pencarian terhadap perubahan iklim bersama dengan masyarakat dan mitra. Lima, kerja pasca lapangan. Fase ini akan mencakup sesi diskusi dan finalisasi rencana aksi berbasis masyarakat terhadap DRR-CCA. Rencana yang akan dilaksanakan mencerminkan pilihan adaptasi dan rencana pelaksanaan percontohan. Ini juga mencakup perumusan monitoring dan evaluasi atau strategi dan dokumentasi pelaporan-pelaporan. Danus Ntarum sudah menjadi satu lokasi yang dianggap site untuk kajian perubahan iklim yang akan diteliti lebih lanjut oleh para peneliti kerjasama dengan Pementerian Kehutanan dengan pihak Asia. Tentu saya menyambut baik hal ini. Saya menyambut guys. Karena memang Bantus Ntarum ini mempunyai satu masalah yang cukup besar yaitu masalah kebakaran. Masalah kebakaran ini mengakibatkan kerusakan yang cukup luas. Sebagai contoh untuk 2012 tahun kemarin itu mencapai 607,8 hektare. Tahun 2011 itu 720,29 hektare yang terbakar. Biasanya ada juga kiriman ataupun ada api terbang dari katakanlah ada hutan yang terbakar di dekat desa Leboyas sendiri. Biasanya ada api terbang. Dan juga kalau pas angin datang karena musim kemarau kan daun-daun kan itu kan udah keringi semua. Jadi disentuh sedikit apinya itu langsung dia enggak langsung menjadi mata api. Dia kayak obat nyamuk tuh. Karena daerah kita sini kan gambut. Gambutnya sangat-sangat dalam. Makanya kalau udah apinya itu udah besar susah dibakarnya karena dia udah menjelak gambut-gambut sampai ke dalam tanah itu. Biasanya kita bakar tuh sampai digali-gali tuh. Ambil bara-bara yang dalam menggambut tuh. Bagi kami di Sekretariat ASEAN Social Forestry Network kegiatan penurunan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ini sangat penting. Terutama untuk Danau Sentarum yang begitu kaya akan potensi penghidupan bagi masyarakatnya. Kita semua wajib dengan kapasitas masing-masing untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai perubahan iklim yang sudah nyata terjadi ini. Termasuk juga hasil-hasil analisa dan kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Dan oleh sebab itu maka berhubungan dengan penghidupan mereka. Lalu bersama-sama berdiskusi dengan mereka melalui proses yang partisipatis agar masyarakat juga bisa menentukan langkah selanjutnya opsi-opsi yang ada untuk kesenambungan penghidupan mereka di wilayah yang mereka cintai. Studi ini sangat bagus untuk masyarakat juga karena dari kita belajar studi ini dan kita memberikan informasi studi ini ke masyarakat bisa membantu mereka untuk mengurangi bencana-bencana yang ada. Menurut saya bahwa kegiatan pengurangan usikub bencana atau DRR dan analisa perubahan iklim ini sangat bermanfaat bagi masyarakat supaya mereka juga dapat mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang dari hasil studi yang dilakukan. Ya kalau menurut saya program ini khususnya untuk masyarakat pertama dalam kurang lebih dua hari pertemuan ini bersama masyarakat dimana dalam kami melakukan kajian bersama mereka sudah timbul beberapa rencana ke depan yang telah mereka bayangkan. Jadi memang sangat membantu masyarakat membuka pikiran mereka ke depannya apa yang sebaiknya mereka lakukan terhadap ancaman bencana yang pernah terjadi dan perubahan-perubahan iklim yang selalu agak berubah-berubah ini. Setelah proses pengumpulan data lapangan tim akan melakukan proses analisis data. Data-data dikumpulkan dan mengelompokkan beberapa data seperti analisis ancaman atau bahaya dampak dari perubahan iklim, kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Di fase ini juga akan melihat kemungkinan besar resiko bencana yang akan terjadi. Dari kunjungan dan kajian kami melalui DRRCCA masyarakat sudah membuat sebuah perencanaan yang mereka rencanakan sendiri dan akan mereka kerjakan sendiri. Ada begitu banyak rencana-rencana yang mereka tawarkan kepada kami berserta dengan Mitra tapi dari beberapa rencana tersebut kemudian kami bersama Mitra melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang kami buat. Ada tiga kriteria yang kami pakai untuk memilih rencana masyarakat. Satu yang pasti adalah dana. Kami akan memilih program yang tidak memerlukan banyak biaya sehingga gampang untuk melakukan implementasi. Kemudian kriteria kedua adalah kami memakai aspek keberlanjutan ataupun keberlangsungan. Nah ini sangat perlu karena kami akan melihat apakah setelah proyek ini selesai program tersebut masih bisa dikerjakan oleh masyarakat di kedua desa itu pengerak dan leboyan untuk masa-masa yang akan datang. Dan kriteria yang ketiga kami pakai adalah adanya dukungan beberapa pihak yang ada di lokal di Danau Sentarum. Nah ini tiga kriteria yang kami pakai untuk memilih beberapa opsi yang datang dari masyarakat. Sisi Rom telah melakukan kajian di Danau Sentarum berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi di sana. Jadi hasil temuan kami dari data historis itu menunjukkan adanya curah hujan di musim kemarau yang semakin pendek. Dan kemudian di musim curah hujan di musim penghujan itu semakin panjang. Tapi kalau Anda lihat dari tren yang terjadi selama 50 tahun terakhir dari tahun 1950-an yang kami analisis dari data itu menunjukkan bahwa adanya tren curah awal musim kemarau yang semakin lambat dibandingkan kondisi sebelumnya. Tetapi tidak ada tren di curah hujan di awal musim hujan. Nah kemudian berkaitan dengan suhu kita sudah tahu bahwa perubahan iklim salah satunya adalah adanya peningkatan suhu global dan ini konsisten yang terjadi di sisi rom konsisten dengan yang terjadi di kondisi global walaupun rate peningkatannya tidak setinggi yang terjadi di kondisi global. Untuk kondisi sifat dari curah hujan harian itu juga di sentarung dari data historis yang kami analisis itu juga telah menunjukkan adanya perubahan dimana kalau Anda lihat dari maksimum dry spell atau panjang paling lama dari deret hari kering itu menunjukkan adanya tren peningkatan jadi ada kecenderungan makin kering makin lama deret hari keringnya dan kemudian untuk deret hari basah ada kecenderungan agak sedikit berkurang ada tren penurunan peningkatan antara masyarakat bisa bisa apa adanya informasi yang diperoleh agar mengetahui bagaimana cara mengatasi dari iklim di sini terutama pada saat kemarau banjir dia merasih tahu tentang perubahan iklim perubahan cuaca kemarau tepul banjir dengan informasi yang ada dan juga kemudian termasuk informasi dari masyarakat juga setelah analisis data ini sangat memungkinkan ada satu mungkin informasi baru atau satu strategi baru baik itu bagi masyarakat termasuk bagi masyarakat yang kemudian bisa diterapkan untuk mengadres isu ini validasi dan perencanaan bersama masyarakat dilakukan ketika sudah mendapatkan data dan melakukan analisis data penting oleh karena itu tim harus kembali ke masyarakat untuk menjelaskan hasil-hasil temuan lapangan tim DRRCCA mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat sebuah perencanaan bersama dalam membantu masyarakat untuk mengurangi resiko bencana dan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim penting dilakukan secara bersama agar masyarakat yang akan terkena dampak dari perubahan iklim bisa mencari alternatif mata pencarian ataupun menemukan solusi lokal untuk mempertahankan mata pencarian mereka salah satu dari ancaman bahaya yang sedang berlangsung sekarang dan pasti akan terjadi itu adalah perubahan iklim itu bagian dari sebuah ancaman bahaya dalam pengurangan resiko bencana sementara itu dari sisi perubahan iklim sendiri ada faktor-faktor yang iklim yang menyebabkan bencana dan iklim yang mungkin tidak secara langsung menyebabkan bencana studi di RRCCA di Danau Sentarum yang dilakukan di Dusun Pengerak dan di Desa Nangeleboyan telah menghasilkan beberapa prioritas masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim perencanaan yang perlu segera dilakukan di Dusun Pengerak adalah memperbanyak stok tanaman bemban untuk menghadapi musim banjir isu kebakaran hutan yang sering terjadi di Desa Nangeleboyan perlu diantisipasi dengan mengadakan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan selain itu juga perlu menjaga dan merehabilitasi tanaman sumber nektar untuk pakan madu hutan sekolah lapang iklim dan sistem peringatan dini untuk menginformasikan masyarakat desa tentang perubahan iklim diharapkan juga membantu masyarakat setempat dengan hasil studi di RRCCA masyarakat lokal bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi hujan api dan kekeringan pemerintah tidak tinggal diam dalam rangka penanggulangan yang memang menjadi ancaman utama kebakaran pemerintah sendiri sudah menetapkan satu daob untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Tamanes Sentarum yaitu Daob Manggala Agni Tamanes Dano Sentarum di wilayah Dano Sentarum ini ada 35 kampung jadi saya berharap ini seluruh kampung ini terlibat jangan sampai merasakan tidak merasakan yang misalkan dianggapnya hanya di wilayah Leboyan dan Pengerak tahu-tahu kampung-kampung maupun dusun yang lain tidak mengetahui bahwa kita sedang melihat perubahan-perubahan iklim ini sendiri jadi kalau saya lihat dari pada lokasi hampir seluruh wilayah Dano Sentarum Tamanes Sentarum itu mengalami ancaman kebakaran hutang As a facilitator I hope that this project would sustain not just because this is just a pilot so hope that under the first after this first cut of integration it will continue there will be more communities to be covered in the integration since it's not just in this village so there will be we hope that Triak Bumi NTFP and Primari and also other partners would be able to expand the coverage of this project probably the theme not just on livelihoods but also looking at the resource management social forestry environment protection hopefully look at the other sectors DRCCA being a multi-disciplinary multi-stakeholder nature Tentu hal ini sangat diperlukan, kajiannya sangat mendalam bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan baik oleh pemerintah di dalam mendukung program-program ataupun inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat, di lain pihak juga kemampuan dari masyarakat itu sendiri untuk menyiasati suatu kondisi iklim sehingga mereka mampu mengantisipasinya. Di dalam hal ini umumnya kita perlu melatih masyarakat untuk memahami bagaimana perilaku iklim, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan iklim itu menyimpang dari kondisi-kondisi normal pada suatu waktu tertentu atau suatu musim tertentu. Di dalam konteks inilah bagaimana pemerintah mampu berperan untuk menyampaikan informasi itu kepada petani. Di lain pihak kita pun harus melatih petani bagaimana petani mampu mempunyai informasi itu untuk mengantisipasi kemampuan kejadian-kejadian iklim ekstrim. Kajian yang kita lakukan di Nano Sentarung menurut saya itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena itu melalui proses partisipatif dengan petani sehingga kita bisa menangkap dengan baik bagaimana iklim memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dan di lain pihak kita pun mencoba bersama petani untuk mengidentifikasi apa langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan. Dan dengan adanya informasi yang semacam ini akan memberikan bantuan juga dan masukan buat pemerintah apa bentuk program yang perlu dilakukan di dalam rangka membantu masyarakat di sana mengatasi persoalan perubahan iklim ini. Sebagai lembaga yang bekerja dalam isu DRRCCA, kita harus bisa melihat selama 5 tahun ke depan seperti apa pengaruh pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat yang tinggal di sekitar ataupun di dalam kawasan hutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!